Pemberian makanan gratis dipimpin oleh Kapolda Irjen Polisi Nanak Afianto didampingi Wakapolda, serta jajaran pejabat Polda Kaltim lainnya. Dan ini adalah tanggungan kita masa depan. Jadi ke depan kita harus mempunyai generasi muda yang cukup gisi sehingga menghasilkan generasi-generasi muda perlus bangsa yang berkualitas. Dan ini adalah tanggung jawab kita pada saat ini. Supaya ke depannya nanti negara kita akan diisi oleh anak-anak muda yang menjadi generasi muda yang berkualitas. Irjen Polisi Nanak Afianto mengatakan kegiatan ini dalam rangka mensukseskan program nasional makan gratis dan bergizi sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-79 Korps Brimo Polri. Ya kami senang sekali dengan adanya program ini, Makan Gratis ini. Mudah-mudahan ke depannya bukan hanya istri kami saja, tapi semua sekolah, istri dan SMP. Ada berapa muridnya tadi Bu yang mendapat makan gratis Bu? 526. Ini untuk yang pertama kali atau seperti aku? Ini untuk pertama kali. Sudah dengan jalan makan gratis? Sudah ada rencana makan gratis lagi atau bagaimana Bu? Dari pemerintah atau bagaimana? Selanjutnya belum ada. Belum ada. Ya, mungkin terlalu banyak. Iji ribu. Program Makan Gratis ini pertama kali dilakukan di SD Negeri 34 Balikpapan Utara. Kepala Sekolah SD Negeri 34 Balikpapan Utara, Heldiana, mengaku senang dengan adanya program Makan Gratis bagi siswa. Mela Balikpapan TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!